Tahapan pemilu 2024 sudah memasuki masa tenang. Salah satu yang dilarang dalam tahapan ini adalah pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Di Surabaya, sejumlah ruas jalan protokol sudah steril dari APK. Namun di beberapa ruas jalan yang lebih kecil masih banyak sampah visual berupa APK yang belum dicopot. Petugas gabungan dari Bawaslu, KPU, Linmas, dan Satpol PP Kota Surabaya serentak mencopot alat peraga kampanye atau APK terhitung sejak 11 Februari pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Salah satu ruas jalan utama yang bersih dari APK adalah Jalan Ahmad Yani, Darmo, sampai Uripsumuharjo. Biasanya, di hari kampanye, jalan protokol Surabaya ini dipenuhi bendera partai dan APK. Selain Baliho dan APK berukuran kecil, billboard bermateri kampanye para kontestan juga sudah dikosongkan. Pemandangan berbeda terlihat di sejumlah ruas jalan yang lebih kecil. Di Jalan Manyar dan Menur misalnya, masih dijumpai APK yang belum dicopot. Jenis dan ukurannya beragam. Ada stiker, poster, sepanduk sampai Baliho berukuran besar. Dikutip dari detik.com, Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Nofli Bernardo Thyssen mengakui, APK yang harus ditertibkan sangatlah banyak. Sehingga, ia dan personelnya membutuhkan lebih banyak waktu, terutama untuk APK di perkampungan. Dia menargetkan, Surabaya bersih dari APK pada masa tenang ini. Masa tenang berlangsung dari 11 hingga 13 Februari. Bawaslu akan menindak semua aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang. Sementara itu, usai melakukan pencopotan semalam suntuk, sejumlah anggota Panwascam kembali melanjutkan pencopotan APK yang tersisa pada minggu siang. Kami akan terus melanjutkan daripada penemuan tersebut, dan kami akan melakukan penjiringan daripada personel kami yang ada di kelurahan, dalam hal ini kolaborasi antara KTPS, petugas DPS yang dimana itu merupakan bawahan daripada Panwascam, dan juga KPPS yang dimana itu merupakan bagian daripada PPK. Kita akan melakukan terus pembersihan sampai selesai, dan paling satu tidak akan selesaikan karena ini menyangkut maruah dan kapal dan kita melaksudkan pemilu ini secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan aneh. Situasi hari pertama masa tenang di Surabaya sendiri berlangsung kondusif. Wajah Surabaya kembali seperti sedia kalah tanpa adanya APK. Miltafarid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.